Jembatan Gantung dan Penanda Tanganan Prasasti di Kantor Desa Karangbungur, Kecamatan Buah II oleh Pangdam 3 Seliwangi Majen TNI Nugroho Budi Wirianto Ekspedisi seribu jembatan gantung untuk Indonesia kembali berhasil membangun jembatan gantung Kali ini jembatan gantung yang dibangun berlokasi di wilayah Kabupaten Sumedang Jembatan gantung menghubungkan Desa Ranggasari, Kecamatan Surian dengan Desa Karangbungur, Kecamatan Buah II Kegiatan peresmian jembatan gantung yang diberi nama Jembatan Gantung Siliwangi I ini ditandai dengan Penanda Tanganan Prasasti di Kantor Desa Karangbungur, Kecamatan Buah II, Kabupaten Sumedang oleh Pangdam 3 Seliwangi Majen TNI Nugroho Budi Wirianto Dalam sambutannya, Pangdam 3 Seliwangi berharap jembatan tersebut bisa mempermudah akses mobilitas kedua desa dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, serta mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Pada kesempatan yang sama, Pangdam 3 Siliwangi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Vertical Rescue Indonesia atas sumbang sihnya bagi negeri dengan melakukan ekspedisi seribu jembatan gantung bagi Indonesia Kantai ini membuat inisiatif yang sangat luar biasa ekspedisi seribu jembatan dengan niat baik tentunya dengan harapan bisa membantu masyarakat yang khususnya hubungan antar desa itu terputus ini sangat mulia sekali oleh sebab itu saya selaku Pangdam 3 Siliwangi mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kang TNI ini kebetulan saat ini yang akan kita resmikan ini adalah jembatan yang ke-113 sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kang TNI kerjasamanya luar biasa dan jembatan ini dibangun dengan swa daya swa kelola kita sama-sama persesi peresmian selanjutnya ialah gunting pita oleh Pangdam 3 Siliwangi Maizhen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan Muspida Pemerintah Kabupaten Sumedang jembatan dengan panjang 120 meter dan lebar 160 cm ini dibangun oleh Partikel Rescue Indonesia Kodam 3 Siliwangi Korem 062 Tarumanagara Kodim 0610 Sumedang serta masyarakat desa Karangbungur Kecamatan Buah 2 dan desa Ranggasari Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang jembatan gantung menghubungkan desa Ranggasari Kecamatan Surian dengan desa Karangbungur Kecamatan Buah 2 Teknik pembangunan jembatan merupakan inovasi teknologi Vertical Rescue Indonesia Dengan kata lain aplikasi teknik panjat tebing yang diterapkan pada pembangunan jembatan gantung perintis Untuk keselamatan bersama penggunaan jembatan dibatasi per 3 orang bergiliran sedangkan kendaraan roda 2 hanya diperkenankan satu saja secara bergiliran Komandan Vertical Rescue Indonesia Teddy Iksdiana mengatakan dengan perawatan cukup baik jembatan gantung ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat hingga 10 tahun ke depan Selama kurun waktu tersebut ada agenda rutin dari anggota Vertical Rescue Indonesia yang akan mengecek layakan jembatan gantung tersebut Rangkaian ekspedisi seribu jembatan gantung untuk Indonesia terus melakukan ekspedisi membangun jembatan di seluruh pelosok negeri Dalam waktu dekat di wilayah kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang akan dibangun pula jembatan gantung untuk mempermudah mobilitas masyarakat Sebagai informasi dalam membangun jembatan gantung perintis Vertical Rescue Indonesia dibantu oleh para donatur dengan kata lain tidak menggunakan APBD ataupun APBN Jembatan ini dibangun oleh Vertical Rescue bekerja sama dengan Godang 3 Siliwangi hasilnya seperti yang kita lihat ini jaraknya kira lebih 120 meter dan ini hanya bisa dilewati tiga orang saja atau kalau motor satu secara bergantian mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat dari dua kecamatan ini sehingga dia bisa bersilaturahmi dengan baik bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat saya rencana ke depan kita juga akan menggangun jembatan di Pamempek itu yang ke-114 ya mudah-mudahan nanti kita kalau ada ada rezeki kita bisa bangun di tempat yang lain Alhamdulillah ini bantuan dari Pak Pandang kerjasama dengan Vertical Rescue dibantu oleh TMI dan masyarakat di sini dimana masyarakat membutuhkan jembatan yang sangat vital menghubungkan antara dua desa Ranggasari dengan desa Karanggungur menghubungkan buah dua dengan sulian tentunya kami bersyukur masyarakat Karanggungur Ranggasari masyarakat buah camatan bersyukur dan jembatan ini karena sangat bermanfaat untuk mempermudah akses ekonomi untuk arus orang barang lebih mudah lagi arus akses kesehatan ases pendidikan dan keagaman termasuk hubungan sosial antara dua desa ini akan semakin meningkat harapan saya jembatan ini akan menguara kepada meningkatnya kesejahteraan pasar ijim Bapak ijim ijim Bapak ijim Bapak satu selamat menikmati